Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita buka dulu kombongnya ini si ayam joper saya baik ini ya bukti kalau si ayam joper itu suka bertelur suka mengerami dan suka menetaskan nah ini guys jadi ayam joper itu hobinya bertelur mengerami dan menetaskan disini guys ya ini ayam joper saya sudah mengerami atau menetaskan beberapa kali ini yang kelima guys sudah menetaskan yang kelima ini ayam joper saya umurnya kurang lebih satu tahun mungkin satu tahun dua bulanan gitu guys ya atau kalau enggak satu tahun tiga bulanan ini sudah menetaskan sudah lima kali guys ya ini guys yo coba ini hasil silangan antara ayam joper betinanya terus pejantannya si ayam joper juga guys nah ini ya ini dari telur sebelas menetas sembilan guys ya seperti ini guys ya aku kenal injak sama ini guys goblok lah nih nah itu telurnya tinggal dua itu ya belum menetas guys ya 4123456789 11 menetas sembilan guys ya ini perang sehat kayaknya agak pincang ini guys guys ya coba warnanya guys ya bagus-bagus guys ya tuh guys jadi kalau awal mula si ayam joper ini kayaknya agak bisa mengerami guys akan tetapi dengan kebiasanya akhirnya dia bisa mengerami dan juga menetaskan guys ya tuh ini mungkin yang sering nonton di videonya saya dari sebelum-sebelumnya mungkin sudah tahu riwayatnya ini guys ya karena di bulan kemarin ini ayam ini sudah yang saya upload kemarin guys ya di video sebelumnya itu si ayam joper Vsj ayam joper ini sudah menetaskan mungkin sekarang kurang lebih yang menetas kemarin tuh sudah umur antara kurang lebih 35 hari guys ya gak sampai 40 hari terus ini bertelur mengerami menetaskan lagi guys ya ini nanti kurang lebih antara paling lama biasanya 15 hari dia akan bertelur lagi guys dan seterusnya seperti itu guys ya jadi mungkin dari teman-teman yang banyak nanya apakah si ayam joper itu bisa mengerami nah ini bukti nyata kalau si ayam joper hobi mengerami hobi menetaskan dan hobi bertelur guys ya nah ini bukti nyata anaknya bagus-bagus guys loh guys ya loh bagus ya ini 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 ayam andalan saya guys ayam kesayangan saya si ayam joper ini guys ya karena apa kok kesayangan saya pertama ini si ayam joper ini hasil produksi sendiri saya gak beli di usinya jadi dulu saya buat ternak sendiri buat di usi sendiri pejantannya dari ayam bangkok dan betinanya dari ayam petelur nah terus betelur lah terus saya menetaskan lewat mesin petas guys nah ini jadinya si ayam joper ini terus sebagian besar saya jual terus saya menyisakan dua ekor pejantan satu betina satu guys ya ini hasilnya terus ini sangat produktif sekali guys kan kemarin banyak yang nanya juga jadi banyak pertanyaan yang saya jawab disini dan banyak teman-teman kan banyak apakah si ayam joper itu bisa mengerami saya jawab bisa contohnya seperti ini guys ya terus banyak juga yang tanya asya ayam joper itu sampai berapa banyak sih bertelurnya pengalaman ini ini bisa bertelur mungkin yang bertelur tiga kali yang lalu ya itu bertelurnya di atas dua puluh guys mungkin antara dua satu dua dua ini terus minimal terus minim dia bertelur paling sedikit sepuluh di atas sepuluh masih lima belas empat belas itu guys ya bertelurnya jadi ini pengalaman si ayam joper cak mit guys ya ini hasilnya terus setelah ini saya akan panen guys saya akan panen telur ini guys ya eh si ini usinya guys ya saya akan panen guys saya akan ambil dia kenapa saya cepat pisahkan biar si indukannya cepat kawin dan bertelur lagi guys ya dan seterusnya seperti itu kalau secara alami ternak secara alami tapi kalau ingin ternak lebih cepat itu pakai mesin tetas guys ya ini pengalaman secara alami ini lah saya ambil guys terus ini guys ya tuh saya ambil saya tempatkan disini guys ini guys ya saya ambil lagi ini guys ya ini guys ini guys bagus 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 warnanya guys saya ambil lagi guys yang warna ini ini warnanya guys saya ambil lagi ada berapa sudah ada 6 guys ada 6 lagi saya ambil lagi sebunyi guys sebunyi sisa 1 kesini ada 8 ada 8 sisa 1 sembunyi sembunyi di bawah guys saya ambil oke cucuk wangil guys nah ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada segitu terlalu ada dua gak mungkin atas itu guys terus saya pindah ke kandangnya guys guys saya nangkombong guys ikuti ke kandangnya guys saya akan landangnya di belakang rumah guys landangnya berada di belakang rumah kalau ingin tahu harus diikuti videonya jangan setengah-setengah kalau nonton guys ini kandangnya guys yang di atas sendiri guys jadi sebelum masang di UC berapa jam sebelumnya dipersiapkan dulu lampunya dinyalakan terus ada kertasnya ada tempat air minum yang sangat kecil dan juga ada tempat pakannya guys itu caranya guys masukkan guys jadi kita mempersiapkan seperti ini kandangnya disiapkan nanti biar gak ada kematian perawatan di UC guys ini ada 9 ekor guys di UC hasil silangan ayam joper hidupannya pejantannya sih ayam joper guys jadi kalau pakannya yang bagus di daerah saya pakai 511 guys tapi untuk ngecer 511 gak ada jadi kita pakai BR1 guys nah itu hasil silangan ini yang kemarin guys yang kemarin mungkin sudah berumur antara 15 hari yang bawah ini guys yang atas ini seperti ini baik ini adalah penjelasan kalau si ayam joper hobi bertelur mengerami dan menetaskan guys hasilnya seperti ini guys banyak ya bagus-bagus anaknya guys terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi peternak terutama peternak pemula guys mudah-mudahan bisa dicontoh dan seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini putra joper guys putra joper nyonya joper guys bayi joper guys keluarga joper guys